Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menarik, semakin kerikitan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Bagas yang akhirnya bisa bebas ya kawan-kawan Dan kemudian kehidupan Kinara dan juga apapun akan kembali damai Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Dava dan juga Maura Yang akhirnya melakukan negosiasi di belakang pengadilan atau di luar pengadilan Jadi mereka membuat kesepakatan tanpa adanya pengadilan di antara kesepakatan itu Ya semua itu terjadi karena memang Maura yang saat ini sudah terdesak Apalagi dengan pengakuan dari Pak Bagas dan membuat status Maura menjadi pelaku ya kawan-kawan Tentunya hal ini membuat Maura lebih memilih untuk menerima tawaran dari Dava Lagipula ini adalah hal yang diinginkan oleh Maura Karena Maura ingin menguasai seluruh harta kekayaan Dava ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Maura pun langsung menyetujui persyaratan yang dilontarkan oleh Dava dan juga Kinara Yaitu untuk membebaskan Pak Bagas terlebih dahulu Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu terlihat dengan jelas bahwa Maura sedang berada di kantor polisi Bersama dengan Dava dan juga Kinara Saat itu Maura sedang mencabut semua tuduhan dan juga tuntutan terhadap Dava Dan pada akhirnya Dava bisa membebaskan ayah kandungnya ya kawan-kawan Atau Pak Bagas Pak Bagas benar-benar merasa sangat bersyukur dan berterima kasih ya kawan-kawan Karena pada akhirnya dirinya bisa bebas dari penjara Tanpa harus berlama-lama untuk ditahan di kantor polisi ya kawan-kawan Pak Bagas pun memeluk Dava dengan sangat erat Dava meminta maaf kepada Pak Bagas Karena Dava telah menyeret Pak Bagas ke dalam permasalahan yang rumit ini Namun Pak Bagas mengatakan kepada Dava bahwa tugas seorang ayah adalah melindungi anaknya Dan ketika ayah mengetahui bahwa anaknya tidak bersalah Maka ayahnya akan mengorbankan apapun demi untuk melindungi anaknya Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu terlihat dengan jelas bahwa Maura sedang bertemu dengan Dimas Sepertinya mereka sedang membicarakan tentang kesuksesan mereka ya kawan-kawan Untuk merebut semua harta kekayaan Dava Dimas pun terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan Meskipun mereka juga tahu bahwa saat ini kondisi hartawan sangat tidak mengenakan ya kawan-kawan Karena hartawan ketahuan selingkuh dan juga akan segera diceraikan oleh Mita Dan mungkin ini adalah salah satu strategi dari hartawan ya kawan-kawan Sebelum lanjut di video kali ini Mimin menyarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Dava dan juga Kinara terlihat sedang mengemas semua barang-barangnya ya kawan-kawan Karena mereka akan segera pergi meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan itu Saat itu Kinara mengatakan kepada Dava padahal rumah ini menyimpan banyak sekali kenangan Namun sangat disayangkan mereka harus pergi meninggalkan rumah tersebut Dava membuat Kinara jauh lebih tenang dengan mengatakan bahwa rumah adalah sebuah tempat di mana kita bisa pulang Dan bagi Dava rumah yang paling nyaman itu ketika di rumah itu ada Kinara Jadi secara logika Dava memang mengartikan Kinara sebagai rumah ternyaman dalam hidupnya ya kawan-kawan Karena rumah seperti apapun entah itu mewah atau sederhana entah di kota atau di desa Yang penting disitu ada Kinara pasti akan ada kebahagiaan Kinara pun benar-benar bersyukur ya kawan-kawan Karena mereka telah melewati semua permasalahan ini dengan damai ya kawan-kawan Meskipun mereka juga harus mengorbankan seluruh harta kekayaan mereka Namun bagi Kinara dan juga Dava Kebahagiaan keluarga jauh lebih penting daripada harta Karena memang harta bisa dicari Namun kebahagiaan dan juga membahagiakan orang tua tidak akan terulang untuk kedua kali Mereka pun akhirnya saling berpelukan ya kawan-kawan Kinara merasa sangat bangga karena telah memiliki suami yang begitu sangat luar biasa Yang mementingkan keluarganya daripada dirinya sendiri Wah 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 luar biasa nih Makin hari makin keren makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Ya memang menuju akhir-akhir episode biasanya ceritanya akan semakin seru Semakin menegangkan dan membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Karena memang kita selalu dibuat terkejut ya kawan-kawan Dengan alur cerita yang disajikan oleh sinetron dia yang kau pilih Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan episode-episode terakhir Dari sinetron dia yang kau pilih yang nanti sore akan tayang lebih awal yaitu Pukul 16.30 Tentunya hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron dia yang kau pilih Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya